yang kita launching kebetulan pas kemarin mulai dengan proses work from home itu. Jadi ini sudah volume yang keempat, karena yang pertama kita dengan beberapa, pertama dengan Go Ben Lan, terus kemudian yang kedua dengan Jim Osteri, yang ketiga dengan Adrian Vickers, dan kali ini kita dapat kesempatan memperkenalkan dengan Mas Brett Horton, yang sekarang posisinya ada di Jepang. Area escape ini sebenarnya, jadi pusat pelitian kebilihan NIPI itu tugas utamanya adalah untuk melakukan penelitian pelitian yang bersifat area studies. Jadi kami melakukan pelitian tidak hanya di Indonesia, tetapi ada di Eropa, di Afrika, di Asia Timur, Jepang, dan di Southeast Asia. Nah kami melakukan penelitian dengan tujuan untuk mencoba mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di tempat lain dan bagaimana itu nanti bisa berimplikasi atau punya dampak yang langsung atau tidak langsung dengan negara kita. Jadi istilahnya ini model area studies, tetapi kami tidak ingin melakukan penelitian yang sifatnya area studies kuno, tapi mencoba untuk melihat dalam konteks yang lebih kontemporer, yaitu menekankan pentingnya proses transnasionalisme. Nah, area escape ini bertujuan untuk sebagai forum kita diskusi dalam tiga hal, yaitu tentang teori, metode, maupun hasil-hasil penelitian empirik yang terkait dengan kajian wilayah. Dan temanya terbuka, tetapi sejauh itu berkaitan dengan kajian wilayah, kita masukkan dalam area escape ini. Nah, untuk siang ini kita dapat kehormatan di, oh ya, nama saya Fajarit Nutufail, saya peneliti di pusat penelitian kewiliran Lipi, dan siang ini kita akan berbincang dengan Mas William Bradley Horton, kawan baik saya yang sekarang sedang mengajar di Akita University di Jepang. Jadi, Mas Brett ini, biasanya saya panggilnya Mas Broto ya, karena kalau yang kenal dengan Mas Brett ini, nama Facebooknya sama sekali tidak ada kaitannya dengan bule-bule, tetapi sangat Jowo sekali, yaitu Broto Hartono. Jadi, saya sering ngobrol, kalau ini panggil kalau either Mas Brett atau Mas Broto gitu ya. Jadi, beliau ini sudah lama sekali melihat tentang Indonesia, dan khususnya terkait dengan relasi antara Jepang-Indonesia dan Indonesia-Amerika Serikat. Nah, siang ini kita akan, area escape ini biasanya formatnya adalah saya akan berbincang dengan Mas Brett selama kurang lebih 30-45 menit untuk topik yang sudah kita sepakati, dan kemudian setelah itu kami akan membuka kesempatan buat teman-teman untuk entah itu komentar, bertanya, atau apa saja kepada Mas Brett ataupun kepada saya, bebas. Nah, tapi untuk itu mohon nanti kalau ada ingin yang bertanya, silakan dicantumkan di kolom chat, bisa juga di kolom chat di Zoom sini, atau juga kolom chat yang ada di YouTube, karena kita juga live screen di channel kewilaian LIPI di YouTube. Jadi, itu pengantar dari saya. Sekarang saya ingin menyapa dulu Mas Brett. Bagaimana kabar? Baik. Baik. Terima kasih Mas Matjar untuk undang saya hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang hadir hari ini. Ya, sejauh ini Jepang aman? Ya, aman sih aman, tapi ada virus kecil yang mengganggu sedikit. Ya, tapi mudah-mudahan sehat-sehat semua ya di sana ya. Ya, ada juga keuntungan, tapi ya pokoknya aman lah. Oke, jadi seperti yang kita rencanakan Mas Brett, kita siang ini akan ngobrol-ngobrol tentang teman baik kita, Mr. Guy Parker, sebenarnya teman baiknya Mas Brett ini ya, bukan teman baik saya. Jadi, kita akan mencoba melihat ya bagaimana perkembangan, secara perkembangan kajian Indonesia di Amerika Serikat, terutama pada tahun 50-an dan 60-an. Nah, biasanya, kalau kita bicara tentang kajian Indonesia di Amerika Serikat, itu nama yang selalu akan muncul di kita adalah orang-orang seperti Josh Cahin, terus kemudian Clifford dan Hilded Geert, dan kemudian belakangan kita mendengar ada Ben Anderson, gitu ya, James Siegel. Tetapi jarang sekali nih orang yang mendengar nama seorang Guy Parker. tentu ada yang sudah pernah dengar, ya, itu pasti ada. Tetapi pada umumnya kalau kita bicara tentang kajian Indonesia di Amerika Serikat, nama Guy Parker ini, Guy Parker ini, jarang sekali disebut. Nah, untuk itu kita akan berbincang dengan Mas Brett lebih jauh tentang siapakah Guy Parker ini, dan sebenarnya bagaimana posisi dia dalam perkembangan atau dalam proses perkembangan kajian Indonesia di Amerika Serikat. Terutama khususnya pada tahun 50-an dan 60-an. Dan juga mungkin pada periode setelah itu sedikit, gitu. Nah, karena kita banyak, barangkali dari antara teman-teman bapak-bapak ibu yang hadir di sini banyak yang belum kenal siapa itu Guy Parker, gitu. Jadi Mas Brett bisa tolong sedikit ke si pengantar siapa sebenarnya orang ini, gitu. Dan dia asalnya dari mana sebenarnya. Apakah dia orang Amerika atau mana, gitu. Dan sebenarnya bagaimana ceritanya dia bisa sampai kalau dia dari, saya dengar dia dari orang dari luar Amerika, ya. Tapi kita belum tahu banyak tentang background dia, gitu. Nah, untuk ini bisa tolong, Mas Brett, ceritakan sedikit tentang siapakah asal-usul dari Mr. Parker ini. Silahkan, Mas. Oke. Ya, sebenarnya saya mulai, pertama kali saya dengar mengenai Guy Parker ini, mungkin sudah 35 tahun yang lalu waktu mengikuti seminar dengan John Smale mengenai Vietnam, perang-perang di Vietnam. Dan ya, mau menggarapi primary sources, entah apa, tapi nggak bisa bahasa Vietnam, nggak bisa, ya, mau apa, gitu. Terus diusulkan melihat studi-studi dari Rand Corporation. Di Rand Corporation itu ternyata dipesan pemerintah untuk melihat data-data dari interogasi terhadap Viet Cong. Sampai mungkin jutaan orang yang diwawancarai. Di dalam laporan-laporan itu ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi salah satu laporan yang lumayan bagus itu, seingat saya, ada tiga orang yang menulis. Dan salah satunya itu seorang ahli Indonesia, Guy Parker. Dari 35 tahun yang lalu, itu sudah mengganggu dalam pikiran saya, tapi tidak pernah saya kejar. Baru mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, waktu masuk satu grup penelitian yang dipimpin oleh Pak Goto Kenichi di Jepang mengenai tahun 1965. Saya mulai tanya lagi, sebenarnya itu siapa? Dan mulai periksa kembali. Karena memang, walaupun waktu itu sudah 20-an tahun saya mengikuti kajian Indonesia, hampir tidak pernah dibahas. Jadi itu termasuk hal yang misterius juga buat saya. Ini sebentar, saya sharing sedikit, bisa lihat foto dan mungkin sedikit data mengenai orangnya. Sebentar, saya keluarkan, oh, saya pindah ke yang ini dulu, oke. Oh, ini mukanya, mungkin tahun 60-an dan tahun 70-an, kalau nggak salah. Sampai sekarang, baru dua foto ini yang saya temukan. Sebenarnya ada satu lagi. Waktu di Vietnam, ada satu grup, terus ada Guy Parker duduk di sana. Hampir tidak pernah kelihatan dalam foto. Jadi, ya, mesti ada di mana. Tapi, itu juga termasuk misterius. Tapi, ya, ini orangnya, ya, sebenarnya siapa, gitu. Saya mulai penasaran dan mulai melacaknya. Sedikit informasi itu bisa ditemukan dengan cukup gampang. Dia kelahiran Romania tahun 1916. Terus, dia dapat dua gelar dari Universitas Bukarest. Satu, kalau diterjemahkan, ternyata itu seperti Bachelors of Arts, satu lagi seperti Bachelors of Law. Tentu saja sistemnya sedikit berbeda, tapi dia lulusnya hampir pada waktu yang sama, tahun 1938 dan 1939. Kemudian, katanya, ini juga seringkali disebut, kalau dia disebut. Ada sedikit keterangan bahwa dia seorang pendiri, friends of the United States, pada tahun 1947, kalau tidak salah. Kemudian, tahun 1948, dia ke Amerika, mendaftar di Harvard University, dan dapat MA, kemudian PhD. jadi, ya, awalnya ke Amerika, di situ-itu. Baru kemudian, ya, oh, sorry, saya stop share-nya dulu. Baru kemudian, dia pindah ke California, mengajar di sana, dan berhenti di Berkeley. Dia seorang pendiri pusat studi Asia Tenggara. Bukan seorang pendiri. Dia pendirinya pusat studi Asia Tenggara di Berkeley. Tapi berhenti. Dan dia sudah terlebih dulu bekerja di Rand Corporation, 2 bulan. Dia buang profesor, jadi peneliti saja. Nah, sebelum itu, tadi disebut macam-macam orang, termasuk Clifford Geerts dan sebagainya, dia juga ikut dalam proyek MIT yang parent organisasi dan parent proyeknya yang sama dengan Mojokuto Project. Jadi, dia ada di Indonesia sebagian, ya, waktu yang kurang lebih sama, tapi tidak ikut proyek itu. Tapi sering berhubungan dengan mereka kayaknya. Jadi, dia selalu dekat gitu kepada orang-orang yang pentingnya tadi, tapi sekarang kok menghilang gitu. Nah, itu salah satu masalah saya. Nah, itu dasarnya dia itu siapa. Tapi sebenarnya itu belum dari alasan. Belum dari keterangan apa-apa. Jadi, saya mulai tidak enak karena kalau kita lihat data-data tadi, dia ke Amerika tahun 1948. Kenapa dia ke Amerika tahun 1948? Ini orangnya sebenarnya tujuannya apa dan bagaimana? Dan kalau mulai melihat sejarah Rumania, jadi tambah menarik karena tahun 1948 orang menurut Time Magazine, wanita yang paling berkuasa di dunia itu namanya Anna Poker pada tahun 1948. Dia Menteri Luar Negeri Rumania dan salah satu pemimpin, bukan pemimpin utama, tapi salah satu pemimpin Partai Komunis Rumania. Nah, orang yang family namenya sama, sangat berkuasa pada waktu itu, tapi dia lari keluar. Apakah ada hubungan? Atau apakah kita tahu kan CIA seringkali merekrut orang untuk melawan Komunis, orang yang bekas Nazi? Apakah dia mungkin ikut dengan kaum Nazi di Rumania? Karena itu juga ada. Apa yang terjadi di belakang itu? Saya mulai melacak itu dan sangat sulit mencari data-data. Nah, tadi disebutkan dia ke Amerika kan? Dan kalau tidak salah, dia tidak langsung ke Amerika ya. Dia pergi dulu ke satu negara lain, baru dia ke Amerika. Bisa diceritakan itu, Bre? Hanya sedikit yang diketahui, tetapi dia mungkin yang disebut going dark, tiba-tiba dia melarikan diri dari Bukarest. Tadi disebut dia pemimpin teman dari Amerika. Tapi itu didirikan setelah Uni Soviet masuk ke Bukarest. Jadi, kalau dia berani begitu, itu seperti undangan kepada, kalau itu benar, itu berarti undangan kepada Uni Soviet untuk tangkap dia. atau bisa juga jadi alasan untuk melarikan diri. Dia ke Perancis dulu, dan di sana dia dapat visa untuk datang ke Amerika. Tapi, apakah ada cerita di belakangnya? Dan itu saya mulai lacak kemungkinan-kemungkinan, karena tidak bisa lebih dari itu. Orangnya sudah meninggal, pasti tidak cerita. Isteri-isterinya meninggal semua, dan pasti tidak cerita. Semua sumber-sumber yang mungkin, itu kayaknya sudah tidak ada. Tapi, kita ketahui bahwa OSS yang ada sebelum CIA, itu ada kantor di Bukarest. Dari tahun, kalau tidak salah, tahun 1944 sampai 1946, kalau kurang lebih begitu. Dan, salah satu orang yang penting di situ, itu Frank Wisner. Frank Wisner ini, kemudian berhenti, karena dia marah-marah orang yang pernah membantu Amerika, dan orang lain mungkin, mulai ditangkapi, dan Amerika tidak melakukan apa-apa. Jadi, dia berhenti, dia ke Wall Street, bekerja beberapa bulan, terus dia masuk ke State Department, di bagian yang kemudian, bergabung jadi CIA. Dan, dia ditugaskan ke Eropa, cari orang yang bisa jadi Cold Warrior, untuk Amerika. Jadi, mungkin, mungkin saja, dia sudah kenal dengan si Guy Poker ini. Yang mungkin waktu itu, pakai nama Gene Poker, nama tengah. Mungkin tidak pakai Guy. Itu, tidak bisa saya buktikan, tapi ada, ada kemungkinan, bahwa dia sebenarnya pakai nama panggilan yang berbeda, pada waktu itu. Mungkin, kenal dia waktu itu, kerja di UPI, dan, UPI, saya lupa kalau ada hubungan dengan AP, tapi pokoknya, dengan UPI ada hubungan. Jadi, mungkin saja, dia kenal dengan, Wiesner pada waktu itu, terus, diundang datang. Nah, ini kenapa saya pikir ada, kemungkinan begitu. Dia waktu datang ke Amerika, tahun 1948, dia pakai kapal, sama istrinya. Dan, kalau lihat daftar nama orang-orang di kapal itu, nama orang asing, mestinya orang tua dicantumkan. Tidak ada nama di situ. Jadi, ada yang dirahasiakan. Dia, maupun istrinya, datanya, nggak ada gitu. Cuma namanya aja gitu, dari Bukarestan istrinya, dan catatan itu aja. Jadi, itu salah satu sebab. Nah, sebab kedua, dia sampai ke Amerika, bulan apa, saya lupa, tapi, satu bulan sebelum, Displaced Persons Act, dijadikan hukum. Dijadikan sah. Tapi, dalam itu, orang yang persis seperti dia, yang melarikan diri, karena takut ditangkap, dapat masuk Amerika, dengan visa, dan menatap di Amerika. Jadi, cocok sekali dengan dia. Nah, bagaimana dia tahu, atau mungkin tidak tahu, tapi, sepertinya kok, ceritanya sempurna banget. apakah dia diberitahu lebih dulu, sebentar lagi, akan ada peraturan ini. Dan, kalau 6 bulan sebelumnya, itu beres nanti. Jadi, kayaknya mungkin, bisa juga orang CIA, karena pasti, diwawancara orang CIA, diberes. Nah, mereka juga, kan waktu itu, begitu dia datang ke Amerika, itu, salah satu pretext, atau salah satu alasan, kalau bisa dibilang begitu, dia akan menjadi, masuk ke dalam program, graduate student, kalau tidak salah. Ya. Dia, dia datang ke Amerika, terus, masuk ke Harvard University. Tapi, lucunya, dia sudah, waktu sampai ke Amerika, sudah diterima di Harvard University. Jadi, sepertinya, dia sudah merasa sebelumnya, mau ke Amerika, begitu. Jadi, ya, ada sedikit, sepertinya ada setup. mungkin Harvard University, bergerak cepat gitu. Ya, bisa juga. Mungkin, ada hubungan, lewat, Wiserer atau siapa, untuk menekan mereka, untuk cepat-cepat proses. Tapi, sepertinya kok, mungkin, dia melamar lebih dulu, baru melarikan diri. Tapi, kita kan, tidak bisa masuk, sejauh itu, dalam arsip-arsipnya, Harvard University, pasti, tidak diizinkan melihat. bisa diceritakan, terus, setelah dia, datang ke Amerika, dan kemudian, dia mengambil, apa namanya, kuliah, masuk sebagai, mahasiswa graduate student, di sana. Tesisnya tentang apa? Disertasinya juga tentang apa? Oke, ya, dia, walaupun, kadang-kadang disebut, dia sudah dapat, dokterate, mungkin doktoral, seperti di Belanda, yang, ya, dekat dengan, S2, gitu. Mungkin, tapi, sepertinya sudah punya PhD, dalam dua bidang mungkin. Tapi, ya, ada macam-macam versi, tapi, kalau dia sampai sana, dia masuk, ke program, di Harvard University, coba, saya sharing, lagi, kalau, sorry, ini selalu kembali ke awal, PhD disertasinya, nanti, ramai obstacles to progress in underdeveloped countries, some political considerations. itu selesainya tahun 52. Tahun 50, dia sudah selesai MA. MA, tesisnya tidak saya ketemukan, itu agak sulit. Tapi, dia masuk ke Harvard, dalam ilmu politik, dan, waktu itu, dia sempat menulis satu makala, mengenai Ruth Benedict, dan, makala dia mengenai kebudayaan Rumania. Karena Ruth Benedict, yang terkenal untuk studi mengenai Jepang, juga menulis mengenai Thailand, juga menulis mengenai Romania, dan, dan beberapa negara yang lain. Jadi, dia menggarapi, makala itu, mengenai Romania, dan, dan, cukup kritis, melihat itu. Dan, itu diterbitkan. Bukan MA, tesis, tapi, waktu graduate student, dia juga melakukan itu. Dari pikirannya, waktu itu, dan, matanya tidak ke Indonesia, malah lebih, luas, pada umumnya, underdeveloped countries, dimana aja. sehingga saya ada sedikit Indonesia-nya, tapi sangat sedikit. Daripada lihat, detail sejarahnya, dan, kebudayaan ekonominya, dia lebih cenderung ke polisi, waktu itu. Dan, dia kemudian lulus dari Harvard, ya? Iya, di Harvard. Kalau Harvard, sama, kemudian kan, bergabung dengan proyek di MIT, itu kan, jalan kaki 20-30 menit, itu sudah sampai. Tapi pada saat itu kan, dia tidak langsung bergabung. Apakah dia langsung bergabung, atau dia ke UC Berkeley dulu? Bukan, dia bergabung lebih dulu. Dia baru ke UC Berkeley tahun 1956, kalau tidak salah. Jadi, dia masih sempat, mungkin, 4 tahun, bergabung dengan MIT, juga mengajar di Harvard University. Terus, yang untuk wanita, saya lupa, ada juga sekolah untuk wanita, dia juga mengajar sedikit di situ. Tapi juga, boleh balik ke Jakarta. Oh, jadi dia pada saat itu, sudah mulai datang ke Jakarta, ya? Dia mulai ikut proyek, di MIT kan ada proyek yang di, pertama-tama, ada Center for International Studies di sana, yang dipimpin, pemimpin pertama, itu langsung datang dari CIA, bawa duit dari CIA, kemudian Ford Foundation, dan sebagainya, mulai memberi dana. tapi mula-mula dari CIA. Nah, dia bergabung di situ, seperti juga, orang-orang di Harvard itu semuanya, kalau mau duit untuk meneliti di Indonesia, walaupun belum jadi ahli Indonesia, kalau misalnya graduate student, seperti Clifford Geerts, dan sebagainya, ya, tidak punya dana. Yang punya dana itu, sebelahnya di MIT, proyek Indonesia. Mau ikut apa? enggak gitu. Itu rame-rame ikut ke sana. Kalau si Poker, agak lebih senior, karena dia sudah selesai S3-nya, sudah PhD. Bisa sedikit diceritakan, Brad, tentang program yang di MIT ini. Karena apakah waktu Poker masuk ke sana, program itu sudah ada? Atau justru karena Poker masuk ke sana, kemudian program itu dibikin? Bukan dia mendirikan. Saya kira dia ditarik masuk, dan waktu itu kan belum jadi ahli Indonesia. Ada juga beberapa orang lain yang belum jadi ahli Indonesia. Orang seperti Ruth McVeigh, yang juga ikut, Ruth McVeigh sama siapa namanya, sejak tahun 40-an waktu perang, sudah ada hubungan dengan Indonesia. Agak lupa namanya. Tapi tiga orang jadi pusat untuk core group untuk ilmu politik. Tapi ada juga yang lain. Jadi dia yang ekonomi, ya ada beberapa orang yang mungkin buat kita tidak terlalu terkenal. Tapi waktu itu mungkin ekonomis ini ekonomis yang cukup bagus. Ya itu ditarik dalam beberapa bidang diberi dana untuk melakukan sesuatu. Jadi itu mulai dari situ. Nah kemudian yang untuk antropologi itu terbentuk tim graduate student di Harvard University. Nah itu juga agak menarik karena poker mengakui latar belakangnya sendiri di Rumania. Katanya dia teman baik dengan seorang sosiolog yang namanya Dimitri Gusti. Nah kayak orang Indonesia aja. Ini si Pak Gusti ini. Dia melakukan tim fieldwork. Yang interdisiplineri. Jadi mereka datang ke satu desa dengan ramai-ramai bawa banyak mahasiswa. Mahasiswa kemudian bisa meneliti banyak hal pada waktu yang sama. Terus datanya dibawa kembali. Nah ini ada tujuan-tujuan politik juga. Orang ini si Dimitri Gusti jadi menteri pendidikan di Rumania. Cukup penting orangnya. Zaman Nazi buku dia diterbitkan di Paris. Tapi kemudian dia juga baik sama Partai Komunis. Jadi dia bisa kerjasama dengan siapa saja. Gipoker bilang dia kerjasama dengan Dimitri Gusti ini. Nah ini yang diterapkan untuk mahasiswa Pasca Sarjana di graduate student di Harvard University di Anthropology. Jadi justru sedikit beda, tapi semacam tim fieldwork. Menarik. Karena saya baru tahu juga bahwa ini ada kaitannya dengan... Jadi bisa dibilang dia mengadopsi model yang dia lihat di Rumania ya waktu itu ya. Kesan saya begitu, tapi saya tidak bisa juga dari asal yang lain. Tapi karena ada poker di situ dan karena ide yang mirip tiba-tiba muncul, mungkin diambil dan terus dirubah untuk keadaan proyek ini. Nah kita nanti akan kembali lagi ke situ, Brad. Tapi sebelumnya saya ingin juga tanya tentang, barangkali bisa Brad ceritakan setelah itu dia akan ke Berkeley ya. Dan kemudian menjadi dosen di sana. Nah ini kan menurut saya ini salah satu episode yang paling penting di dalam perjalanan poker sebenarnya. Terutama pada waktu dia di Berkeley dan kemudian menjadi salah satu penasehat atau konsultan yang penting juga untuk rent corporation. Nah bisa diceritakan bagaimana ini, Brad. Ya. Sebenarnya waktu dia di Berkeley cukup gelap. Dan saya heran itu gelap. Sampai saya tanya kepada Pak Jeffrey Hadler Al-Wahum. Waktu dia Direktur Center. Ini kan Founding Director kan. Punya data nggak sama sekali tidak ada. Ngakunya begitu. Tapi kalau ketemu, tolong kasih tahu. Jadi mereka sebenarnya seperti tidak tahu apa-apa. Saya juga sempat tanya kepada beberapa orang yang juga dosen di Berkeley pada waktu yang sama. Dan mesti kenal juga dari Eropa Timur. Poker itu nama Yahudi. Jadi walaupun kira-kira bukan Yahudi, tapi keluarga mungkin asal-usulnya Yahudi. Mesti ingat, datang pada tahun yang sama, dipromosi jadi associate professor pada bulan yang sama, membimbingin PhD dari Indonesia dalam ilmu ekonomi. Tapi katanya tidak tahu bahwa poker itu di political science pada waktu itu. Luar biasa. Orang lupa semua. Jadi cukup gelap. Tapi yang jelas, dia sudah kenal orang seperti Muhammad Sadli dari waktu di MIT. Dan juga bergabung lagi waktu di Berkeley. Malah pernah tinggal di satu dupleks bersama-sama. Tapi dia tahun 1946, pindah ke Berkeley, dijadikan assistant professor. Dan sebagai ahli ilmu politik Indonesia. Kenapa dia ditarik ke sana? Kira-kira karena ada Scalapino yang ahli ilmu politik Jepang dan Cina. Kalau tidak salah, Asia Timur. Scalapino dapat PhD di Harvard tahun 1948, kalau tidak salah. Jadi sempat kenal di Harvard sedikit. Jadi kalau semacam kakak kelas itu mungkin ada hubungan baik dengan dia. Dan memang berkali-kali kayaknya dibantu oleh Pak Scalapino. Jadi mungkin ditarik oleh dia ke Berkeley. Terus waktu dia di Berkeley, dia masih, ini juga satu masalah, sejauh mana dia ke Indonesia. Pertama-tama saya merasa dia mungkin terlalu sibuk untuk ke Indonesia. Tapi sepertinya mungkin cukup sering juga. Dan salah satu pemberi dana untuk ke Indonesia, sepertinya itu RAND Corporation. RAND Corporation yang didirikan dengan penelitian penelitian penelitian, digabung dengan duit dari tentara, pada awalnya angkatan udara. Dan juga menggunakan tenaga-tenaga dari universitas, jadi dari tiga pihak yang bergabung dan mau, walaupun bukan wartime lagi, mau ya seperti Manhattan Project lah. Pokoknya apa saja bisa dilakukan oleh think tank ini, dan dia dapat uang dari bagian ilmu sosial yang waktu itu sangat kecil. Mungkin tidak ada stafnya malah pada waktu itu. Jadi dia akhirnya pada tahun 60 diangkat sebagai senior research staff di RAND Corporation sebagai kepala bagian ilmu sosial di sana. Atau bagian Asia dalam ilmu sosial, agak lupa. Tapi pokoknya senior researcher di sana. Tapi waktu itu dia masih di Berkeley. Di Berkeley dia mengajar ilmu politik, tapi juga kayaknya seringkali undang orang Indonesia ke rumahnya untuk makan bersama di luar piknik di rumahnya dan sebagainya. Tapi barangkali tahun 60 itu berubah sedikit. Selain pekerjaannya jadi lebih sibuk di Los Angeles, di RAND Corporation, dia cerai dari istri pertama dan menikah dengan istri baru, orang Polandia yang lulusan McGill University. Jadi waktu setelah itu, dia masih belum selesaikan S2-nya. Jadi saya kira situasinya berubah sekali. Mungkin setelah itu tidak terlalu sering bisa mengundang orang Indonesia, dan mungkin perhatiannya berubah sedikit. Tetapi dia tetap melakukan pelitian tentang Indonesia pada saat dia bekerja di RAND Corporation. Ya, dia selalu mengenai Indonesia. Tapi karena RAND Corporation itu pertama-tama, pada waktu itu masih tahap pertama saya pikir, mereka dana utama itu proyek money yang diberi oleh proyek Air Force atau dari instansi mana. Jadi kalau mereka tidak diberi duit dari pemerintah, mereka tidak bisa bergerak. Jadi mereka ada permohonan-permohonan mengenai hal yang praktis saya pikir. Jadi dia semakin banyak menulis gambaran mengenai situasi pada satu tahun, atau juga mengenai kooperasi antara tentara dan masyarakat, dan sebagainya. Dia sangat praktis jadinya. Jadi mulai sedikit berubah, saya kira, dengan dana yang diberikan oleh RAND Corporation. Nah, ini sebenarnya menarik untuk diurahkan lebih jauh tentang topik penelitian dia. Baik dia semasa waktu masih di Berkeley, maupun setelah dia masuk ke RAND Corporation. Karena pada saat dia masuk ke RAND Corporation, tadi barangkali Brad mengatakan dia lebih banyak melakukan penelitian yang terkait dengan kebijakan, barangkali ya. Nah, sementara itu bisa diceritakan kira-kira kenapa terjadi perubahan interest ini. Apakah sempat menemukan arsip-arsip yang bisa menjelaskan apakah memang ada satu proyek yang sedang dia kerjakan, atau ini hanya karena masalah interest pribadi yang kemudian berubah? Nah, itu salah satu masalah besar, karena mulai menjurus kemengerti orangnya, dan datanya sangat kurang. Dan justru di situ, saya ingin tahu lebih banyak mengenai orangnya, karena selalu gambarannya dari tahun 70-an, waktu orang mau melupakan dia. Jadi ada imej yang gelap, yang hitam mengenai dia. Dan baru mulai saya bisa merasa, mungkin tahun 50-an, dia seperti mulai lebih terbuka, kalau tahun 40-an waktu menulis disertasinya dan sebagainya, dia ke polisi. Polisi tanpa melihat masyarakat. Tapi waktu tahun 50-an, bergabung dalam proyek MIT, cukup sering berhubungan dengan Clifford Gears, saya pikir. Cukup itu, tidak setiap minggu ketemu, dan sebagainya. Tapi masih tukaran paper, dan sebagainya, kadang-kadang juga membimbing, dan ngomong dengan dia, dan sebagainya. Juga dengan orang lain. Dia satu tim dengan orang seperti Ruth McVeigh, yang sebenarnya kita juga tidak cukup mengetahui mengenai latar belakangnya dia juga. Tapi saya mulai merasa, mungkin pada tahun 50-an, dia mulai mencari masyarakat, kalau belajar masyarakat, ekonomi, hubungan dengan orang. Itu jadi sedikit berbeda. Dan selama tahun 50-an, dia seringkali ke Indonesia, dia ada kesempatan hidup di Indonesia beberapa lama, untuk bergabung dengan orang-orang UI, Miriam Budiarjo, dan sebagainya. Nugroho Noto Susanto, kemudian menjadi temannya, kira-kira pada waktu itu mulai berkenal. Macam-macam teman, teman Indonesia muncul. Dan dia meneliti sesuatu yang mungkin tidak ada arsip, atau apa, tapi malah dapat keterangan dari orang lain. Dia menulis mengenai PKI, tapi kayaknya tidak ada hubungan di PKI. Jadi mungkin dia dapat keterangan yang cukup bagus kayaknya, dari tentara, mungkin. Tapi dia dapat data seperti itu. Nah, kemudian itu berubah lagi, tahun 60-an. Dan sifatnya sepertinya berbeda lagi. Dan mungkin dia semakin lama, semakin jauh dari masyarakat Indonesia, sudah tidak bisa melakukan penelitian yang sama dengan tahun 50-an. Dan kemudian lari ke polisi lagi, tapi polisi yang sedikit berbeda, karena Perang Vietnam dan kejadian tahun 65, dan sebagainya. Kita nanti akan coba lihat ke situ lagi, Brad. Tapi ada satu periode yang menurut saya cukup menarik juga, terutama pada saat periode Berkeley. Tadi sempat diuraikan oleh Brad, bahwa dia tidak terlalu langsung terlibat dengan kegiatan Indonesianis yang ada di Berkeley. Bahkan Berkeley barangkali juga tidak punya hubungan yang cukup berat dengan dia. Tapi ada satu hal yang saya ingin tanyakan sebenarnya. Bagaimana hubungan dia dengan yang sering kita bilang, tanpa saya melakukan tipifikasi ya, the so-called mafia Berkeley, yang mahasiswa Indonesia yang ada di Berkeley pada saat itu. Dan bagaimana, apakah dia memang punya peranan di dalam rekrutmen atau hal-hal yang terkait dengan mafia Berkeley itu? Pertama, saya harus terangkan bahwa sebenarnya saya tidak bermaksud tadi bilang bahwa dia tidak ada hubungan erat dengan Indonesianis di Berkeley. Dia malah mestinya jadi core member. Justru faculty member yang satunya, yang saya buat. Itu seorang ilmu ekonomi yang bukan studi Indonesia, tapi membimbing orang Indonesia. Jadi sedikit beda. Justru orang yang dibimbing oleh dosen itu mestinya kenal dengan Giebocker. Jadi Giebocker itu mestinya jadi core-nya. Dia ada potluck dinner dan sebagainya. Mungkin seperti Wisconsin dulu. Kalau Pak Farja, kan dulu Mas Farja di Wisconsin selalu ada potluck, ada macam-macam. Nah, saya kira model yang sama diterapkan waktu dia baru mulai sebagai Direktur Pusat Studi Asia Tenggara di Berkeley. Mungkin tidak berjalan lama. Mungkin malah sebelumnya, tahun 50-an, sudah melakukan hal yang sama. Orang yang diundang itu rata-rata orang Indonesia. Jadi dia hubungan dengan orang Indonesia mestinya cukup erat pada tahun 58-59. Setelah itu saya tidak bisa yakin. Karena menariknya kalau lihat kenangan-kenangan orang-orang berklimof ya, hampir tidak ada yang sebut Giebocker. Orang yang saya tahu itu masih teman baik, juga tidak sebut dia. Jadi kita sulit untuk menelitiki ini karena terjadi sesuatu yang membuat orang segan ngakui hubungannya dengan Giebocker. Nah, kalau setahu saya Berkeley Mafia itu atau orang-orang student Indonesia yang datang ke Berkeley belajar di situ, kebanyakan mereka didukung oleh beasiswa Ford Foundation, ya? Ya, ada Ford Foundation proyek yang besar. Dan Ford Foundation itu ya ada hubungan erat dengan MIT proyek, ada hubungan erat dengan juga apa sih namanya? Yang foundation yang besar yang satunya lagi. Rockefeller? Ya, Rockefeller. Rockefeller dan Ford Foundation itu biasanya, ya Rockefeller lebih awal terus Ford Foundation masuk, itu ada hubungan erat. Ford Foundation juga ada hubungan baik dengan tendara Amerika, macam-macam hubungan yang mungkin dapat juga ada hubungan dengan Giebocker, mungkin juga tidak. Tapi proyek yang paling besar untuk training orang Berkeley Mafia itu justru untuk bangun kembali Fakultas Ekonomi UI. Jadi proyek itu orang seperti, siapa itu? Bruce Glass, Bronner, dan sebagainya dikirim ke UI untuk mengajar untuk sementara, dosen-dosen dari UI dikirim ke Berkeley untuk melanjutkan studinya. Jadi orang-orang itu justru yang mestinya dikenal oleh Giebocker. Nah pada saat yang bersamaan juga kan ada yang dikirim ke Amerika adalah perwira-perwira tentara ya? Ada juga, tapi kebanyakan, siapa ya? Ada satu dua yang juga hubungan erat dengan tentara yang belajar di Berkeley, tapi kebanyakan dari tentara itu malah ke tempat lain. Itu seperti, terutama dalam tahun 60-an, kesan saya bahwa mungkin salah satu penyalur itu Giebocker. Kalau misalnya pemerintah Indonesia mau kesampingkan satu orang dari tentara, bisa juga dikirim ke Amerika untuk melanjutkan studinya. Dan kalau gitu kan mereka tidak mengganggu, mengganggu apa, enggak tahu, tapi pokoknya enggak mengganggu. Tapi juga senang karena bisa melanjutkan studinya. Nah itu terjadi perkari-kari, dan tidak bisa saya buktikan, tapi kadang-kadang sepertinya ada korespondensi yang menunjukkan bahwa Giebocker juga usulkan orang-orang ikut. Tapi juga Giebocker juga mengusulkan orang lain ikut program, seperti program, ada program musim panas di Harvard University yang dipimpin oleh Kissinger. Dan setiap tahun, Kissinger tanya kepada Giebocker, antara orang-orang ini, siapa yang kira-kira dapat diterima dalam proyek saya? Dan Giebocker yang kasih advice untuk itu. Tiap tahun. Tiap tahun. Sampai suratnya, Ini adalah waktu tahun itu lagi dari Kissinger. Dan salah satu perwira yang belajar di sana adalah suwarto, kan? Suwarto, suwarto itu, apakah dia, dia, oh iya, belajar, sebentar, sebentar. Saya juga agak lupa suwarto mulainya. Kalau berkelinia sendiri, bukan tentara, tapi Muhammad Zadli, Widjoyo, Niti Sasro, terkenal-terkenal semua. Ali Wardana, Emil Salim, Bali, Halim. Suwarto pertama kali ke, ya saya malah agak lupa dan catatannya tidak ada di depan saya. Maaf. Tapi dia suwarto ke Amerika beberapa kali. Kalau 62, 62, kayaknya dia ke Rand Corporation, untuk visit Rand Corporation. Tapi waktu itu saya lupa dia dalam rangka apa ke Amerika. Apa studi atau cuma datang ke sana untuk sebentar. Tapi datang ke Rand Corporation dan tentu saja ketemu dengan Dick Walker, sudah kenal. Dan karena dia bisa melihat situasi di Rand Corporation, katanya dia bawa ide itu untuk bikin think tank kembali dan seskawad itu di Ropa menjadi lebih mirip dengan Rand Corporation. Katanya begitu. Bisa dielaborasi sedikit tentang seskawad ini, dan kaitannya dengan Guy Parker. Seskawad, ya dia hubungannya kayaknya cukup lama, tapi sedikit tidak jelas, karena Guy Parker kayaknya, dia bilang dia sendiri dengan seperti membimbing Suwarto, dia menunjukkan ini seperti apa. Terus setelah itu, mulai diadakan kuliah-kuliah dengan orang asing yang datang ke Jakarta, atau orang dari Fakultas Ekonomi UI, dan sebagainya. Jadi orang-orang itu ditarik ke Seskawad. Tapi sebenarnya itu sudah mulai terjadi tahun 50-an. Tapi juga orang yang kenal dengan, sebagian orang yang mengajar juga kenal dengan Guy Parker. Jadi masih grup yang sama, sedikit lebih luas. Seingat saya juga, orang-orang lain juga ditarik ke sana. Jadi sebelum Suwarto, mungkin setelah Suwarto mulai agak penting di Seskawad, tapi mulai lebih banyak cerama, mulai menjurus ke think tank, tapi katanya itu poker jadi salah satu sebab jadi benar-benar think tank. Tapi saya tidak, itu agak di luar keilmuan saya, mungkin nanti kita harus tanya kepada, ada beberapa orang Indonesia juga, kalau di Jepang mungkin orang seperti Mas Kochi yang lebih mampu menjawab itu. Tapi jelas bahwa dia ada hubungan, dia kenal baik dengan Suwarto. Dan ingat saya, Suwarto, kalau tidak salah, itu masih keluarga dengan istrinya Pak Nugroho Noto Susanto. Oke, ini saya ingin kembali ke satu hal yang tadi sempat dikemukakan, ceritakan tentang tulisan-tulisan Guy Parker. Nah, dalam satu tulisan Brad pernah mengatakan ada beberapa tahap dalam tulisan dia, yang kemudian perubahan-perubahan, interes yang dia tampakkan dalam tulisan-tulisan yang dia produksi. Bisa dijelaskan, Brad, berapa tahap dan kira-kira bagaimana perubahan yang terjadi. Oke, sebenarnya saya ingin menggarapi lagi karena mulai khawatir, jangan-jangan saya bikin gambaran yang terlalu sederhana. Mungkin beda daripada pikiran saya pada awalnya. Tapi coba saya sharing daftar yang tidak lengkap, tapi mungkin... sebentar... Ini ada beberapa judul. Kita bisa lihat pada tahun 50-an, ada judul-judul seperti disertas ini, Obstacles to Progress Political Considerations. Comparative Politics of Non-Western Countries. Di sini bisa lihat dia salah satu pengarang dengan George Kean. Indonesian Images of the National Self, the Role of Political Organizations in Indonesia, Southeast Asia as a Problem Area in the Next Decade. Ini sangat umum sebagai... mungkin sebagai ilmuwan studi Asia Tenggara, studi Indonesia, ahli ilmu politik. Tapi terus mulai menjuruskan lebih praktis. Recent communist tactics in Indonesia, the role of the military in Indonesia, communist prospects in Indonesia towards the people's democracy. Jadi saya anggap itu seperti... mungkin tahap kedua, mulai jauh lebih praktis. Dia di Berkeley sampai tahun 1963, lalu berhenti. Tapi dari tahun 1960, dia sudah bukan full-time, tapi permanent employee di Rand Corporation. Jadi, kira-kira di situ kita bisa membuat satu garis. Kalau kita lihat setelah 1965, tahun 1965, tahun 1964-65, dia terlalu sibuk di Vietnam, tidak terlalu banyak menggarapi Indonesia. itu juga agak menarik. Mungkin ada hubungan dengan kejadian-kejadian yang lain. Tapi terus dia mulai menulis, Indonesia 1966, the year of transition, towards a new order. Mulai menulis, hal seperti, how and why Indonesia should receive economic aid. Ini pertanyaan-pertanyaan dari pemerintah Amerika yang dijawab sebenarnya. political consequences of rural development program in Indonesia. Ini, kalau nggak salah, ini mengatakan bahwa Indonesia sudah melewati gambaran yang diberikan oleh Clifford Geerts, dan sudah tidak tidak mampu ekonominya sudah, sosialnya sudah tidak mampu lagi seperti dulu. Dan itu gambarannya seperti itu. Mulai dari Geerts, dia gambarkan itu. Jadi, ini sangat praktis, dan sangat melihat ke arah 1965, habis itu dia mulai berhenti. Mulai berhenti. Dia jarang menulis mengenai Indonesia. Ada satu skolar ya, Budiawan ya, menulis bahwa pada periode ini justru ada semacam, ada kecenderungan bahwa tulisan-tulisan itu seolah-olah diarahkan. Jadi, ya, itu ada unsur itu, tapi pada waktu yang sama, saya merasa mungkin dapat dikatakan bahwa poker mulai bicara kepada orang yang sudah tahu jawabannya. Jadi, dia seolah-olah hanya mengatakan yang ingin didengar oleh pihak yang berkuasa. Oke. Jadi, kalau dia tidak bisa kembali ke Indonesia lama untuk meneliti, apa yang dia sebenarnya bisa menulis? Jadi, malah justru dia dari ideologi atau dari polisi dia menulis kajiannya. Itu ada kemungkinan. Jadi, itu sedikit berbeda daripada idenya Mas Budi Awan, tapi juga cocok dengan itu. Karena sangat dekat dengan masalah-masalah polisi. Jadi, diarahkan, tapi diarahkan oleh hasil konklusion yang mau dilihat oleh penguasa. Dan ini sebenarnya menarik untuk dielaborasi lebih jauh terkait dengan periode pada saat itu konsolidasi pembangunan regime berdebaru mulai terkembangkan. Artinya, ada beberapa proyek-proyek yang juga dilakukan oleh LIPI misalnya atau Leknas pada waktu itu yang hampir sejalan dengan kebutuhan ini. Artinya, bahwa development oriented yang tidak hanya dalam konteks economic development tapi juga human development. Jadi, saya pikir ini satu chapter yang menarik juga untuk dielaborasi dan terkait dengan peranan dari mafia Berkeley juga akhirnya pada berikutnya. Tapi, anyway, kita sudah sudah hampir satu jam. Jadi, kalau ada yang ingin bertanya, silakan di taruh nama di kolom chat. Nanti saya akan beri kesempatan satu demi satu sesuai dengan urutan. Boleh juga kalau mau bertanya secara tertulis, juga tidak apa-apa. Tapi, tolong dicantumkan saya di kolom chat. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan ini, Brad, ada satu hal yang menurut saya juga menarik untuk dilihat adalah bagaimana hubungan poker dengan Jepang. Nah, selama ini kita kan jarang sekali tahu bagaimana perkembangan kajian Indonesia di Jepang. Dan, saya sendiri baru belakangan ini tahu, setahu saya bahwa Jepang berkembang sendiri dengan adanya Waseda, dan Nishijima, dan Masuda. Tapi, ternyata in a way ada sedikit koneksi, ada sedikit pertemuan dengan poker ini. Bisa tolong dijelaskan? Ya, saya waktu saya kejar informasi mengenai poker, saya sempat ke RCEP di Stanford University di Hoover Institute, yang kemudian dua tahun tutup, jadi saya tidak bisa kembali ke sana untuk melihat sekarang juga keadaan tidak memungkinkan. Tapi, waktu saya di sana bongkar-bongkar, saya ketemu satu surat dari Harry Bender. Harry Bender itu ada hubungan dengan poker itu mestinya tidak heran, tapi heran juga. Ini seperti apa hubungannya? Lihat suratnya, suratnya itu justru soal Perang Dunia Kedua dan terbitan di Wasada University yang ditulis oleh Okuma Institute, tapi sebenarnya yang menulis itu Nishijima Shigetada di bawah pimpinan Kishi Koiji. Benda ingin menerjemahkan itu. Masih berjalan. Tiba-tiba Mas Fajar tidak bergerak. Kalau orang lain bisa kasih tanda masih hidup atau sudah mati ini? Ya, masih, Pak. Oh, terima kasih. Oke. Ya, silahkan. Di dalam surat ini Bender bilang Oh, saya baru tahu bahwa Anda tertarik pada buku ini. Buku itu baru terbit Harry Bender belum melihat. Gipoker mungkin juga belum melihat. Tapi Harry Bender yang sudah beberapa tahun berhubungan dengan Nishijima dengan Kishi dengan orang lain yang sedang menyusun buku itu. Dia ingin menerjemahkan tapi tiba-tiba dia dengar bahwa ada diskusi antara Gipoker dan Nishijima soal buku itu. Jadi Bender maaf-maaf saya tidak mau mengganggu kalau memang sudah ada rencana untuk menerjemahkan mohon maaf bahwa saya sudah mulai bergerak ke sana. Bagaimana kita lanjutkan? Kalau mau dilanjutkan ya silahkan atau kita kerjasama atau bagaimana saya naknya. Jadi sangat hati-hati dibilang friendly sih mungkin bukan tapi tidak kaku juga. Jadi hubungan mereka bagaimana dan bagaimana jawabannya terhadap itu. Nah itu jadi sangat menarik buat saya karena saya tahu Departemen Perdagangan Departemen of Commerce menerbitkan terjemahan terjemahan buku itu pada tahun 63. Ini surat ini 60. Jadi dari dulu saya ingin tahu siapa sebenarnya kenapa Departemen Perdagangan menerjemahkan dan menerbitkan karya ini. Jadi ya ternyata itu penerbit itu terima pesanan dari berbagai instansi pemerintah. Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang minta itu. tapi apakah mungkin sebenarnya Gipoker memimpin satu proyek dan terus diterbitkan di situ. Jadi saya ke Yale University untuk lihat Arsip. Saya cuma ada waktu satu hari saja. Tapi saya ke sana untuk coba lihat apakah ada balasan dari Gipoker. Gipoker reaksinya bagaimana? Apakah mereka hubungannya baik atau mulai retak pada waktu itu? Dan siapa yang sebenarnya tangani terjemahan itu? Mungkin mereka kerjasama. Itu masih tidak jelas. Saya mulai buka file-nya. Ternyata ada editingnya Harry Benda. Ada manuskripnya. Tapi agak aneh karena pengantarnya seingat saya yang diterbitkan 63 itu pengantarnya cuma mungkin satu halaman terjemahan dari bahasa Jepang atau tidak ada. Tapi kok ada yang ditulis oleh Nishijima ada dana dari Rockefeller Foundation kalau tidak salah. Dua kali dapat dana. Itu semua accountingnya ada di filenya Harry Benda. Terus ketemu satu surat. Ketemu juga salinan surat yang saya ketemu di Stanford. tapi tidak ada balasan. Tapi yang saya ketemu malah tahun 63 surat dari Harry Benda kepada Yale University Press dan dari Yale University Press ke Harry Benda mengatakan bahwa ini mestinya kecewa sekali ini mesti susah sekali sekarang. Tapi saya mengerti proyeknya bisa dihentikan. Terus ternyata yang terjadi persis pada waktu JFK dibunuh pada hari yang sama Harry Benda menemukan informasi bahwa Departemen Perdagangan sudah menerbitkan buku ini yang dia sudah kerjakan selama 3 tahun. Marah-marah dia telepon ke mereka dan ternyata mereka bilang ya tidak ada copyright jadi kita terbitkan saja. Itu ada ceritanya sendiri. Tapi pokoknya lama-lama dia jadi baik kembali. Nah karya ini sebenarnya kenapa sampai pemerintah Amerika menerjemahkan tanpa izin dari penerbit tanpa izin dari pengarang tanpa ngomong dengan foundation atau siapa saja kenapa dilakukan salah satu kemungkinan itu barangkali si Gipoker minta lewat CIA atau Army atau State Department dan mereka pesan terjemahan. Nah itu tidak bisa saya buktikan tapi kalau itu memang benar terjadi ini satu pukulan yang cukup hebat terhadap Harry Banda yang kemudian dua tahun lagi kalau tidak salah meninggal dengan serangan jantung atau otak atau apa begitu tapi mati cukup muda dia waktu ini cukup stres dia tapi bukan hanya itu karya Wasada University ini mengenai Perang Dunia Kedua itu jadinya bukan diterbitkan dengan terjemahan yang baik oleh penerbit yang bagus seperti Yale University Press melainkan terbitan darurat instansi pemerintah dengan terjemahan seperti Google Translate ya sedikit lebih baik daripada itu mungkin tapi bukan profesional Indonesianus yang terjemahan jadi dampaknya cukup besar dan bisa juga orang Jepang itu marah-marah pada mereka itu saya masih cari informasi reaksi mereka bagaimana tapi belum dapat oke sorry saya masih mungkin masih sharing atau enggak oke bagaimana kayaknya Mas Wajar lagi di mute terima kasih saya terpaksa ganti device ini jadi karena tadi crash sekarang bisa dengar kan suara saya ya oke baik terima kasih Brad tadi kita sudah ngobrol panjang lebar jadi sekarang kita akan kasih kesempatan ini untuk beberapa apa namanya partisipan yang ingin ingin bertanya maupun ingin diskusi ini ada satu dari Mas Fuadif ini novelist kita jadi beliau bertanya dengan periode lebih awal sebelum pergi ke Amerika jadi beliau sendiri melakukan dokumen diplomatik Amerika tahun 425-an tentang Indonesia di Library Congress dan National Archive kesan saya dari bucah dokumen itu awalnya AS kurang mendukung kemerdekaan di Indonesia dan lebih mendukung status quo Belanda sebagai penjajah kenapa dan kapan akhirnya Amerika jadi serius memperhatikan Indonesia sehingga lalu ada RAND MIT Project dan kekerkarikan militer yang lalu berlanjut kepada G-Parker dan lain-lain bagaimana Brad silahkan dijawab dari Pak Wadi siapa tahu nanti bisa jadi tokoh dalam salah satu novel beliau sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik dan sangat sulit untuk dijawab karena perhatian Indonesia tidak jadi perhatian utama untuk Amerika melainkan kalau sudah sampai tahun 1945 sudah lebih perhatikan masalah Rusia Uni Soviet jadi segala sesuatu masuk dalam pintu ya Cold War gitu jadi mungkin Indonesia itu masalah sekundari jadi satu instansi kadang-kadang akan melihat Indonesia satu kelompok orang mungkin akan memperhatikan Indonesia jadi tidak selalu melihat ke sana tapi mungkin mulai berubah pada akhir tahun 50-an jadi justru pada waktu Gipoker mulai ditarik atau diberi dana oleh Rand Foundation kemudian ditarik jadi staff peneliti secara regular saya kira-kira pada waktu itu mulai ada perhatian kepada Indonesia yang cukup besar tapi pada pertengahan tahun 60-an justru bukan Indonesia yang jadi masalah utama tapi Vietnam jadi walaupun Gipoker tahun 65 dia kan menulis mengenai Indonesia dia ahli Indonesia Indonesia mestinya penting tapi hubungan antara Indonesia dan Amerika itu cukup jelek pada waktu itu Rand Corporation dapat permohonan dari pemerintah Amerika untuk lebih giat ikut serta dalam usaha di Vietnam dan oleh karena itu sebagai kepala bagian Asia untuk ilmu sosial Gipoker turun juga ke lapangan dia juga menarik orang ke Rand Corporation dan kemudian kirim ke Washington D.C. yang belakangan leak dokumen untuk pentingan papers itu gara-gara poker jadi dia mulai dia wajibkan ikut campur dalam Vietnam bukan Indonesia jadi mungkin Indonesia mulai turun Vietnam naik tapi tahun 65 berubah lagi nah itu jadi Asia Tenggara jadi sangat penting per waktu itu tapi tahun 50-an tahun 40-an Asia Tenggara tidak sepenting itu jadi perhatian Amerika kadang-kadang ke sini kadang-kadang ke sana nah kalau dalam dunia akademis sedikit berbeda perhatian terhadap Indonesia sangat lemah pada awalnya tapi mulai berkembang dengan cerita yang lebih terkenal dengan tokoh-tokoh yang disebut oleh Mas Wajar tadi yang terkenal terkenal ya Clifford Geertz Cahen kemudian Ben Anderson Harry Benda beberapa orang lain juga dalam tahun-tahun mungkin dasar dasar pertama mulai berkembang pertama di di Cornell Yale sedikit di Harvard baru kemudian di Berkeley baru mulai berkembang di sana tapi tidak merata nah itu setengah menjawab tapi mungkin mungkin ada reaksi dari sana gitu bagaimana oh bisa dengar oh tidak bisa ngomong oke tadi ini saya tidak bisa lihat semua pertanyaan dengan cepat tapi ini saya cuma yang langsung di depan saya dari Asus Zord pertanyaan bagaimana peranan Usis dan Gipoker dalam masa Cold War di Indonesia Pasca Soekarno kemudian siapa yang melanjutkan peran mereka di Indonesia 1998 dari Niko nah ini kalau 1998 saya sama sekali tidak bisa jauh waktu itu baru kembali dari bukan dari Indonesia tapi melainkan dari Jepang ke Amerika yang terjadi pada waktu itu saya kurang jelas tapi justru peranan Usis itu sangat menarik saya baru mulai kumpulkan newsletter newsletter Usis yang diterbitkan dari tahun 40-an sampai tahun kira-kira sampai tahun 70 gitu ada yang bahasa Inggris ada juga yang bahasa Indonesia aneka aneka dan Amerika Miscellane atau apa gitu judulnya mirip tapi saya belum sempat menganalisa semua itu dan poker itu tidak tampil di situ justru orang lain saya kira yang garapi itu tapi itu satu sejarah yang penting yang sebenarnya belum setahu saya belum digarapi orang kalau ada yang mengetahui tolong kasih tau saya rasa menarik kalau misalnya di sini ada beberapa ahli Amerika juga sebenarnya yang ikut bergabung di sini ada Baskara juga yang barangkali tahu tentang posisi EUSIS di sini bisa langsung bergabung di diskusi karena mungkin beberapa kawan-kawan yang lain juga tahu tentang soal terutama tahun 50-an dan 60-an seandainya kalau ada yang ingin menambah komentar atau menambah informasi dari yang disampaikan oleh Brad silahkan cantumkan di kolom chat nanti saya akan unmute mikrofonnya supaya bisa ikut bergabung ada dari bapak-bapak ibu teman-teman yang ingin bergabung untuk berdiskusi silahkan ada 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 satu hal yang ambil menunggu teman-teman kalau ada yang ingin bertanya lagi ada satu hal yang saya ingin tanyakan gitu artinya ini mungkin mungkin informasinya belum ada tapi ada informasi yang belum sempat ditulis oleh Brad pada saat Paul Ker di Berkeley dan dia mengajar politik itu adakah informasi yang berasal dari arsif-arsif tentang mata kuliah mata kuliah seperti apa yang dia dia ajarkan saya belum temukan itu malah malah daripada itu saya ketemu arsif dari bekas guru-gurunya Gipoker oh tapi ada juga ya sayangnya saya belum bisa jawab ini tapi ya di arsif nya dia masih simpan sejumlah paper bekas mahasiswanya tapi tidak banyak tapi ada file dengan paper-paper yang mungkin yang mengesankan buat dia dari dia simpan mestinya paling tidak 10 kalau tidak salah tapi belum saya analisa saya cuma ingat waktu saya bongkar arsifnya agak heran juga ada tulisan tangan komentarnya dan sebagainya dia memang saya kira cukup rajin memberi komentar dan sebagainya seperti semestinya dosen-dosen di Amerika oke baik ini ada pertanyaan dari Romobas saya pikir supaya lebih teru bagaimana kalau Romobas langsung tanya saja kepada Brett ini saya unmute Halo Pak Brett selamat siang terima kasih atas penjelasannya yang begitu menarik dan komprehensif mengenai hipoker itu kalau saya lihat tulisan-tulisan dia laporan-laporan dia tentang Indonesia itu sangat apa ya sangat detail gitu lalu ada spirit yang apa ya sangat anti-komunis terutama anti-PKI dan sebagainya itu sebenarnya ketika dia berkunjung ke Indonesia informan dia itu siapa ya Pak Brett ya nah itu itu pertanyaan yang bagus tapi saya tidak berani jawab dengan baik karena itu itu selalu mengganggu saya kalau saya sebenarnya siapa yang memberi informasi ini terutama kalau dia menulis mengenai PKI saya tahu kalau misalnya mau ketemu sama Aidit atau orang politik yang paling susah ditemui itu Aidit sama Soekarno kalau orang luar dia pernah ketemu sama Soekarno sekali tapi rasa-rasanya dia tidak pernah ketemu sama Aidit tapi malah menulis mengenai PKI dan informasi yang dia tulis cukup bagus jadi dari mana itu mestinya kalau begitu siapa yang bisa beri informasi yang sebagus itu dan saya rasa itu mestinya dari pihak tentara kesimpulan saya tapi belum bisa saya buktikan dan mungkin khususnya angkatan darat ya ya angkatan darat saya belum pernah lihat ada hubungan dengan angkatan-angkatan yang lain tapi kalau angkatan darat itu cukup banyak hubungannya ya dan mungkin kita juga ingin tahu sejauh ini kan si poker memang mencari informasi dari angkatan darat tetapi jangan-jangan pihak angkatan darat sadar akan hal itu dan dia juga memanfaatkan apa itu key poker ini untuk kepentingan dia sendiri ya pasti pasti dimanfaatkan sedapatnya ya semua pihak yang berhubungan di sini semuanya cari kesempatan menggunakan pihak lain karena tentara Amerika juga langsung ikut campur CIA juga ikut langsung campur keep poker sendiri masuk terus pihak-pihak Indonesia bukan satu pihak tapi mungkin beberapa pihak yang juga ikut campur kadang-kadang saya tahu keep poker datang dengan satu rombongan dari tentara Amerika dari angkatan darat jadi karena datang satu rombongan dengan mereka pasti ketemu sama orang angkatan darat tapi saya saya juga satu satu masalah yang belakangan ini mengganggu saya itu juga untuk menjawab hubungan geep poker geep poker itu seperti apa dan hubungan dia sama pihak Indonesia bagaimana salah satu hal yang mengganggu saya itu cornel papernya itu pertama-tama dikatakan bahwa mungkin geep poker yang bocorkan itu tapi justru menurut kalau lihat tulisan dog kamen mengenai soal itu ada korespondensi antara kahin mcveigh dan bunnell saya lupa siapa lagi dan sepertinya geep poker itu sangat marah pada awal tahun 66 karena dia tidak terima paper itu waktu dibagi-bagi teman-temannya pada terima tapi dia tidak terima ruth mcveigh menjawab kepada bunnell atau kian atau siapa kalau dia berani menulis itu tanya itu dalam cetak bentuk cetak saya akan jawab kenapa tidak dikirim kepada dia kalau saya lihat itu itu seperti ruth mcveigh tahu sesuatu mengenai apa yang dilakukan oleh geep poker hubungannya sama siapa dan itu akan dibuka semua kalau dia berani menulis secara terbuka kenapa saya tidak diberi ini dia mau buka semua gitu jadi mungkin itu memberi satu gambaran tapi apakah itu hubungannya sama CIA atau hubungannya dengan pihak Indonesia yang tertentu atau ya pasti angkatan darat bagian mana gitu itu mungkin akan dibocorkan semua gitu bagaimana Ramobas satu hal lagi sebenarnya kalau hubungan antara resminya antara geep poker dengan CIA itu bagaimana apakah sejauh saya tahu sepertinya hanya paper-papernya geep poker dari Ren itu sering untuk masukannya CIA jadi seperti seolah-olah one way tapi sebenarnya bagaimana ini hubungan antara dua itu setahu saya geep poker mengaku bahwa dia sama sekali tidak ada hubungan langsung dengan CIA atau Iran korporasi sebelum 58 tapi sebenarnya itu tidak benar pertama itu mungkin tahun 40-an yang cerita itu bisa juga ada hubungan tapi bukan hanya itu tahun 52 dia dapat dana dari satu front organization saya cari informasi mengenai organisasi ini masukkan ke Google keluarnya website-nya CIA oh iya ini front organization yang paling berhasil nah ini justru yang mendanai dia menulis mengenai Romania pada waktu itu jadi ada hubungan dari awal tahun 50-an dengan CIA tapi sedikit lain daripada itu mungkin setelah itu dia tidak mau berhubungan langsung dengan CIA jadi dia menjauhi Romania mungkin kalau Indonesia mungkin saya tidak bisa buktikan bahwa CIA dia langsung berhubungan dengan CIA dia lebih banyak hubungan dengan State Department dan tentara itu jelas kalau yang yang kedua itu dia dapat banyak dana dan ditarik ke Washington untuk menyampaikan paper-papernya siapa yang undang dia tidak jelas tapi sepertinya daripada CIA ada ada juga Security Security Council ada juga tentara State Department macam-macam pihak yang mungkin tarik dia dia kenal dengan Brzezinski dia kenal dengan Kissinger dengan beberapa orang lain jadi lewat orang-orang itu dia mungkin bisa kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat tapi CIA tidak gampang dibuktikan terima kasih oke terima kasih oke terus berikutnya ada pertanyaan bentar saya lihat di kolom chat setelah rongobas oke ini Bung Wadi mungkin bisa mau bertanya lagi dan lebih baik akan saya kasih kesempatan langsung saja kepada Bung Wadi sebentar ya saya saya kasih akses ke oke silahkan Bung Wadi ya terima kasih banyak Mas Pajar Pak Brett apa kabar terima kasih apa kabar baik saya rencana mau menulis novel sejarah ini Pak Brett tapi setting sejarahnya Indonesia Amerika tahun 40-an ke 50-an saya sudah ada akses riset kemarin ke LOC dan National Archive di Maryland tapi ternyata tidak terlalu banyak saya dapat khususnya yang sebelum kemerdekaan Indonesia mungkin Pak Brett sudah banyak melakukan riset di mana lagi saya bisa dapat dokumen-dokumen diplomatik Amerika menjelang kemerdekaan Indonesia karena waktu itu kan yang ada di Batavia itu konjen Amerika kalau tidak salah untuk perwakilan ke Hindia Belanda bukan ke Indonesia nah itu saya tidak banyak ketemu sebetulnya dokumennya itu dan benar juga kata Pak Brett tadi interes Amerika ke Indonesia boleh dibilang sedikit sekali di masa-masa itu jadi dokumennya juga tidak banyak laporan diplomatic wire-nya tidak terlalu banyak sebetulnya yang dikirim dari Batavia ke Washington siapa tahu ada sumber lain yang bisa diakses saya ingin mendengar mungkin ada tempat lain yang bisa saya akses itu itu juga satu pertanyaan yang menarik tapi saya kira mungkin justru harus cari data yang sedikit berbeda daripada itu kalau kabel-kabel diplomatik dan sebagainya bisa juga sehubungan dengan konferensi Jepang Indonesia pada tahun 4041 bisa juga ada sejumlah komunikasi yang terjadi tapi saya juga belum pernah lihat belum belum cari kalau waktu perang kesan saya itu mesti ada informasi informasi mengenai Indonesia dari dari kacamata Amerika tapi lebih banyak yang mungkin di bagian intel militernya ada sejumlah orang antropolog yang ditarik ke dalam tentara bukanannya si Ruth Benedict tapi ada juga maaf sekarang lupa namanya perokok wanita yang bergabung ke intel di Sri Lanka kalau tidak salah di Deboa Korea Deboa dia juga ikut waktu perang di intel berbasis di Sri Lanka dan sebagai ahli Indonesia mesti melakukan penelitian mengenai Indonesia dan kalau melihat sudut pandangan tentara pada waktu itu dan terbitan terbitan dan arsip mereka mungkin ada tanda-tanda yang menarik yang bisa digunakan untuk lebih banyak menggali hubungan Amerika dan Indonesia pada period yang sangat menentukan ini mas wadi bagaimana di mute soalnya ya sudah terima kasih banyak jadi memang harus lebih dari itu ya biar dapat perspektif yang berbeda dari militer mungkin mungkin harus agak lebih luas kalau mulai mencari selahkan hubungi saya mungkin ada usul-usul saya sekarang tidak menggarapi itu tapi pernah cari informasi mengenai zaman perang di daerah tim-tim dan sebagainya jadi mungkin sedikit banyak bisa membantu cari arsip yang cocok nanti saya minta emailnya ya Pak Brad melalui Mas Fajat ya terima kasih terima kasih Mas Fadi terima kasih banyak oke ini ada Pak Niko ingin follow up di pertanyaan yang tadi silahkan Pak Niko sebelum nanti ke Ibu Garewati bentar Pak Niko ya silahkan Pak Niko terima kasih Pak Fajar dan Pak Brad yang tadi yang pertanyaan saya memang agak saya juga lagi pernah belajar tentang itu jadi masih samar-samar juga tapi saya mau pertanyaan yang lain nih tentang apakah pauker ini sudah berperan tentang sejarah Indonesia terima kasih mungkin komputernya kepanasan oke baik Pak Niko nanti saya akan kembali lagi nanti kalau sudah jalan lagi silahkan nanti gabung lagi untuk berikutnya barangkali sebentar ibu oke ibu Garewati ini silahkan ibu Garewati dari saya unmute dulu ya oke bundari silahkan wah gelap ya sudah tindak semoga kelihatan selamat sore Pak Brad selamat sore ibu ya senang sekali tadi mendengarkan paparan dari Pak Brad yang saya juga nggak tahu banyak soal game parker jadi tetapi mencermati yang tadi disampaikan Pak Brad itu saya menarik karena Pak Brad tadi menyatakan bahwa Amerika itu tidak memiliki interes terhadap Indonesia sampai tahun 50-an terbatas sekali kalau melihat saya pernah membaca bukunya ini Francis Gauda yang dia tulis bersama dengan namanya susah kayaknya orang Belanda penulis yang keduanya itu kalau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bukunya itu tentang judulnya sangat provokatif sekali Indonesia merdeka karena Amerika jadi dia melihat tahun 1920 dan sampai dengan 1949 kalau melihat buku ini sangat menarik karena ternyata memang peran Amerika tidak memiliki interes di awal-awal kemerdekaan kita tetapi kalau kemudian tahun 47 itu Amerika mengakui de facto Indonesia dan kemudian juga Amerika juga terlibat dalam perjanjian Lingarjati di tahun 47 juga kemudian Amerika kan juga salah satu yang menginisiasi Unci itu kan semacam United kepanjangannya saya lupa itu adalah semacam lembaga yang dibentuk Amerika untuk membantu penyelesaian masalah Indonesia dan Belanda jadi Unci itu yang juga menginisiasi membantu dalam perjanjian apa apa ya Rum Royan kemudian tahun 49 KMB dan Amerika kan tahun 49 sudah mulai ada dubes Pak Kohran menu pertama eh dubes pertama Amerika di Indonesia itu kan menu Kohran jadi kalau melihat dari periodisasi dan keterlibatan dari Amerika dengan apa yang dia lakukan menurut saya itu peranan Amerika cukup besar juga gitu jadi tidak dalam konteks serpian-serpian tetapi menurut saya sudah memiliki perhatian yang cukup besar dan terutama kilas baliknya itu setelah agresi Belanda ya tahun 48 itu kelihatan sekali Amerika juga salah satu negara yang meminta resolusi di PBB untuk status quo kembali status quo ke puluhan Indonesia jadi mungkin saya salah karena bacaan saya itu tetapi kalau melihat dari apa mulai dari tahun 47 sampai ini terlihatannya cukup besar juga pengaruh Amerika belum lagi sampai kalau kita bicara dengan penyelesaian Papua ya tahun 60-an itu terlihat sangat besar terima kasih Bu Ghaniwati saya setuju saja saya tidak bermaksud bahwa Amerika tidak ada peranan yang penting di dalam sejarah Indonesia tapi punya peranan yang penting dalam sejarah Indonesia dan mementingkan Indonesia dalam politiknya Amerika apalagi dalam soal menyelidiki keadaan di Indonesia itu sesuatu yang sedikit berbeda karena tujuan Amerika untuk menyelesaikan perang kemerdekaan dan sebagainya berpihaknya kepada pihak Republik akhirnya di Indonesia itu justru karena mau fokus perhatian dunia kepada Uni Soviet dan ini merupakan sesuatu yang sangat mengganggu buat politiknya Amerika jadi alasannya paling tidak untuk sebagian dari pemerintah Amerika itu justru bukan karena Indonesia sendiri tapi karena global politiknya ada juga yang tertarik pada Indonesia sendiri bukan tidak ada tentu saja ada dan waktu itu Pak KM sudah di Jogja meneliti untuk disertasi tapi sambil jalan dia juga memberi informasi kepada pihak pemerintah Amerika dan sebagainya dia ada peranan sendiri setelah itu beberapa laman kemudian Raymond Kennedy juga jalan-jalan di Indonesia kumpulkan informasi ada yang mengatakan mungkin dia dapat dana dari CIA atau dari mana tapi akhirnya dia dibunuh oleh gerombolan di Indonesia seperti benda dia di Yale jadi ada juga gerakan dari peneliti-peneliti juga selama tahun 40-an bukannya tidak ada tapi penilaian saya itu masih merangkat dan tidak tidak ada fokus yang jelas kepada Indonesia tapi kadang-kadang ada kesadaran bukan hanya dalam pihak pemerintah tapi juga media Time Magazine sangat sadarkan situasi di Indonesia sehingga Time Magazine dan sebagainya kadang-kadang Soroti keadaan di Amerika juga ada bantuan-bantuan terhadap diplomat Indonesia yang ada di PBB atau di Amerika Serikat jadi ada saja jadi saya setuju dan memang tanpa bantuan dalam arti tekanan terhadap Belanda bantuan dari Amerika mungkin akan lebih lama perang kemerdekaan di Indonesia saya kira tidak menentukan tapi cuma jadi lebih susah lebih lama kalau tidak ada peranan Amerika dalam tahun 40-an bagaimana Mbak Dari Oke Baik selanjutnya selanjutnya ada Bung Yosef Oke Bung Yosef Masih mute terima kasih Mas Fajar terima kasih Prof Brett untuk paparannya yang menarik tentang Guy Pauker memang nama ini beberapa dari kami kita sering bersinggungan ada data ini salah satu pertanyaan saya saya ingin bertanya mungkin Pak Brett bisa sedikit mengelaborasi sedikit bagaimana relasi Pauker dengan militer Indonesia karena beberapa tulisannya itu cukup detail terutama tentang komando teritorial dan juga peran militer di politik Indonesia jadi saya menduga bahwa ada relasi yang sangat kuat jadi mungkin agak berhubungan juga tadi dengan yang sudah dijawab kepada Romobas tetapi prosesnya itu sendiri bagaimana terima kasih ya terima kasih itu satu masalah yang cukup penting dan sayangnya jawaban saya mungkin sangat kurang tapi dari awalnya ya mungkin bukan awalnya tapi dari pertanggahan tahun 50an waktu Gipoker setengah tahun kalau gak salah di Jakarta dan Bandung dia mulai kayaknya mulai banyak berhubungan dengan perwira-perwira angkatan darat sepertinya dia dia bisa bicara dengan mereka kalau pihak lain mungkin tidak mampu bicara entah itu karena soal bahasa atau pikiran atau bagaimana tapi kayaknya ada kecocokan dia dikatakan sebagai orang yang cukup sophisticated dalam ya dia urbane dia suka kota besar dan bergaul dengan dengan elit daripada masyarakat biasa mungkin di kalangan perwira-perwira dia cukup cocok begitu nah itu mulainya dari sana dari sedikit demi sedikit saya kira relasinya berkembang dan juga keperluan karena apa yang harus ditulis mungkin berubah sedikit demi sedikit kalau soal duifungsi ABRI dan sebagainya kayaknya dia malah menerima tulisan yang ditulis oleh orang Indonesia dan kemudian dia menulis kembali dalam bahasa Inggris jadi lebih bersifat pertama memberi informasi kepada pihak tentara Amerika dan kedua itu feedback ke Indonesia kesan saya begitu tapi saya masih tidak berani bilang memang begitu tapi sepertinya ada proses seperti itu mungkin dia lebih mau bilang bahwa dia yang usulkan macam-macam tapi kayaknya banyak ide yang dia dapat justru dari tentara Indonesia terus dikembangkan kembali disebarkan di Amerika di kalangan tentara dan CIA dan State Department terus studi itu dikembalikan ke Indonesia dan berkembang 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 dan dengan demikian mungkin relasinya akan bertambah banyak tapi karena dia juga ikut rombongan rombongan tentara itu berarti secara resmi dia mesti ketemu dengan dengan toko-toko sejauh mana itu berkembang saya tidak berani bilang tapi dia kenal secara personal dengan toko seperti Suwarto dengan mungkin beberapa orang lain benar-benar jadi teman jadi itu juga penting untuk pembentukan ide dan sebagainya mungkin untuk sekarang baru sejauh itu yang saya bisa terangkan mungkin malah bisa beri pengarahan atau informasi lagi kapasitasnya pada saat itu sebagai apa tahun itu dia banyak sebagai dari orang atau bagaimana bukan dia tidak pernah di orang mungkin paling banyak itu sebagai orang RAND atau orang yang cuma diajak ikut serta dalam perjalanan dari satu kelompok bisa bantu enggak itu mungkin paling sering itu melalui RAND kesan saya tidak bisa saya buktikan karena tidak ada data mengenai kalau saya bisa lihat finansial statement RAND pasti banyak yang menarik tapi kira-kira dibakar semua RAND berangkali kalau tadi kalau mendengar penjelasannya Pak RAND mungkin dekat dengan embassy juga jadi kalau bisa sehingga bisa masuk akses dengan tokoh-tokoh militer tersebut dia hubungan dengan embassy cukup bagus kayaknya kalau tidak salah satu kali dia alamat untuk menghubungi dia itu justru lewat kedutaan terima kasih bagaimana oke ya ya makasih mas panjar oke oke jadi berikutnya ini tadi Pak Niko sudah masuk kembali silahkan Pak Niko tadi sempat terputus silahkan dilanjutkan kalau mau dilanjutkan pertanyaan sudah bisa ya ya sudah silahkan Pak Niko dilanjut dari saya memang tertariknya itu kan poker ini kan berperan di awal 50-an sudah berperan sebetulnya sedangkan Indonesia juga sedang pergolakan waktu itu pemberontakan PRRI dan itu tokoh-tokoh militer Indonesia sudah datang ke sana datang ke Amerika belajar dan sebagainya dan kebetulan di saat yang sama poker juga ke Amerika jadi apakah momen ini juga menentukan kerjasama poker dan yang kita ketahui ada insiden pesawat jatuh di Ambon penembakan dan sebagainya apakah ada hubungannya dengan poker nih tokoh-tokoh ini di tahun 50-an jauh sebelum peristiwa 6566 terusnya juga apakah setelah tertembaknya Kennedy perubahan di poker dan kebijakan Amerika di Indonesia kan banyak mengalami perubahan karena kita ketahui semua LBG Landon B. Johnson berbeda dengan Kennedy terkait dengan Soekarno dan Indonesia itu saja perannya poker apakah ada lebih awal lagi dalam sejarah Indonesia itu sangat sulit dijawab yang jelas dia kenal dengan Pak Sumitro jadi ya kalau kalau kejadian pada akhir tahun 50-an bukan tidak mungkin dia ada pengaruh tapi tidak setahu saya tidak saya belum pernah lihat dokumen yang menghubungkan dia dengan itu tapi saya juga tidak tahu tidak jelas buat saya sesering mana dia datang ke Indonesia dan dia melakukan apa kalau dulu saya merasa sama sekali tidak sempat ke Indonesia setelah masuk ke Berkeley tapi ternyata kadang-kadang dia conference ke India atau ke mana terus mungkin lewat Indonesia dulu baru kembali ke Berkeley tapi kayaknya berkali-kali datang ke Indonesia tapi saya tidak bisa dapat informasi yang jelas dan juga belum pernah lihat tulisan yang langsung berhubungan dengan itu jadi tidak jelas apakah dia ada peranan mungkin justru dalam rangka bicara bicara dengan teman-teman di UI dan di kalangan militer yang mungkin dapat mendorong atau menyambung ke CIA atau kemana bisa juga tapi tidak bisa saya buktikan Pak Neto bagaimana oke kalau pasca Kennedy itu ada ada masuk paling awal itu terdeteksi mulai kapan sih poker ini di Indonesia apakah nampat kan kita ketahui misalnya Pak Mitro misalnya akhirnya Pak Prabowo itu berperan di luar apakah dia juga pernah menemui Pak Mitro atau lainnya sebelum peralian itu sebelum Gestapo sebelum G30S itu Sumitro gemuk ya Sumitro gemuk dia kenal jadi dari kapan saya agak lupa tapi jelas sebelum 65 dia dia kenal jadi ya relasinya bukan tidak ada ada aja tapi sulit untuk mengetahui apa yang dilakukan yang jelas tahun 64 sampai 65 dia agak sibuk di Vietnam jadi tidak terlalu bergiriat di Indonesia karena Vietnam mana lebih dahulu dibanding Indonesia ya sekian terima kasih Pak Bradley dan Pak Fajar oke terima kasih ya terima kasih Pak Niko oke berikutnya ini Romo Bas akan ada satu pertanyaan baru lagi ini silahkan Romo Bas ya Romo Bas sekarang saya mau tanya Acer tadi sebentar maaf tadi Pak Brad menyinggung soal apa itu Frank Wisner apa yang bisa cerita sedikit mengenai Frank Wisner karena setahu saya dia juga terlibat dalam permesta dan sebagainya itu oke saya detailnya sudah agak lupa tapi Frank Wisner dia kan menjadi kepala bagian ya pokoknya bagian yang melakukan kegiatan dalam berbagai negara dia bukan hanya kumpulkan informasi tapi melakukan macam-macam dan dia hubungan di Asia Tenggara cukup banyak cuma tidak jelas buat saya tidak bisa saya buktikan apakah mereka langsung kenal dan langsung berhubungan tapi kesan saya mestinya ada hubungan antara mereka Wisner akhirnya kalau tidak salah tahun berapa dia mati mungkin tahun 70 bunuh diri di Inggris Inggris duta besar Amerika untuk Inggris kalau tidak salah tapi sebelum itu dia kan sudah stres dan mungkin secara psikologis sudah tidak beres gitu tapi tahun 50-an masih cukup giat di Asia Tenggara jadi itu sebenarnya bisa juga Gipokum ada hubungan dengan dia memberi informasi dan sebagainya dari waktu ke Indonesia mungkin kumpulkan informasi atau apa bisa saja bukan hanya dia tapi bisa juga orang seperti Clifford Geertz dan orang lain kalau lihat mereka jalan-jalan kemana mungkin ada yang menarik di situ Raymond Kennedy dan sebagainya banyak ilmuwan yang pada waktu itu yang merasa itu cukup baik untuk membantu usaha negara kalau Korau Dubua dia akan latar belakang tentara Intel antropologis dulu terus masuk Intel terus masuk menjadi dosen dan itu salah satu dosennya orang-orang Harvard maaf ini sebenarnya bukan jawaban tapi Frank Wisner itu latar belakangnya belakang ini tidak lihat tapi agak lupa tapi yang jelas saya belum bisa membuktikan ada hubungan langsung di Indonesia antara Wisner poker dan kejadian-kejadian yang terjadi tapi yang jelas Frank Wisner mesti ada peranan terhadap bombing di Indonesia terhadap bantuan pada pemberontak dan sebagainya mesti ada hubungan oke oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih apakah ada yang apakah masih ada pertanyaan lagi sebentar sebentar saya cek dulu oke tampaknya disini sudah tidak ada baik saya rasa kita sudah cukup lama ya sudah dua jam lebih sedikit untuk ngobrol-ngobrol jadi menarik sekali diskusinya dan informasi yang sangat kaya yang disampaikan oleh Mas Brett tidak hanya tentang di Parker tapi juga lebih luas lagi tentang hubungan Indonesia dan Amerika pada tahun terutama pada tahun 50-an dan 60-an dan saya tidak akan merangkum ya karena memang disini bukan seminar jadi tidak ada rangkuman tetapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang penting dari diskusi kita yang pertama bahwa hubungan Indonesia dan Amerika itu ternyata sifatnya fluktuatif dan lebih kuat atau lebih intens itu pada waktu terutama 50 ada pertengahan 50-an dan sampai 60-an dan pada periode sebelumnya Amerika meskipun juga ada kegiatan di Indonesia tetapi tidak terlalu intens nah sementara terkait dengan Guy Parker ini jelas sekali bahwa dia adalah seorang tokoh yang sangat berperangan untuk menjebatani hubungan Indonesia dan Amerika terutama melalui relasi jaringan dia dengan militer dan tentara khususnya angkatan darat dan juga kegiatan kegiatan pauker yang terlibat dalam proyek-proyek pembelian tentang Indonesia di Amerika tahun 50-an dan awal 60-an dan satu hal menarik yang ingin saya garis bawah juga dan sayang kita tidak sempat untuk membahas itu adalah bagaimana peran lembaga-lembaga seperti Ford Foundation maupun Rockefeller Foundation dalam pengembangan atau perkembangan tentang kajian-kajian tentang Indonesia di Amerika Serikat dan ini menurut saya satu tema yang menarik kita akan coba apakah nanti kita bisa elaborasi lagi dengan mengundang tamu yang lain nanti kita akan kita akan umumkan kalau memang kita ada kesempatan melakukan hal itu jadi saya rasa itu saja dari saya dan kalau Bapak Ibu ada yang ingin melihat siaran rekaman silakan sekali dilihat di YouTube channel kewilayan Lipi jadi kita punya YouTube channel kewilayan Lipi disitu ada area escape dari volume 1 sampai volume yang terakhir ini rekamannya dan kita akan posting terus seluruh rangkaian kajian-kajian atau diskusi area escape itu di channel tersebut nah untuk yang minggu depan ini minggu depan cukup rame juga ini ada dua kegiatan area escape yang pertama hari Rabu itu kita akan berbincang dengan tamu dari University of Washington Seattle Profesor Celia Lowe beliau akan kita akan berbincang dengan beliau tentang hubungan manusia dengan virus ini akan menarik karena kita akan mencoba melihat perspektif pandemi ini dari kacamata seorang ahli science and technology jadi bagaimana hubungan manusia dan virus itu kita akan bicarakan dengan Profesor Celia Lowe hari Rabu pengumumannya nanti bisa dilihat di website kewiliran diki maupun di IG saya ataupun di Facebook saya yang kedua hari berikutnya hari Kamis hari escape berikutnya yaitu volume 6 volume 6 volume 4 5 Celia dan volume 6 kita akan berbincang dengan Profesor Li Ping kalau tidak salah si Ping dari China nanti kita akan berbincang tentang hubungan antara China dan Asia Tenggara khususnya Indonesia nah jamnya nanti kita juga Profesor Su Li Ping ya Profesor Su Li Ping dari China dan dia ini ahli Indonesia jadi kita akan berbincang dengan beliau hari Kamis hari Kamis hari Kamis jamnya nanti bisa dilihat di website kewilayahan Lipi maupun di Instagram ataupun di Facebook kewilayahan Lipi jadi saya rasa itu saja saya mengucapkan sekali lagi terima kasih terhadap teman-teman bapak-bapak ibu-ibu dan untuk terakhir barangkali Brad ada sesuatu yang disampaikan terima kasih kepada Mas Wajar untuk mengundang saya pihak Lipi dan juga teman-teman semua untuk memberi komentar pertanyaan dan sebenarnya mendorong saya untuk kembali ke ARSIP untuk mencari data-data yang lebih menarik dan hal-hal yang lebih penting kita bicarakan lagi baik terima kasih Mas Brett dan bapak-bapak ibu-ibu semua kawan-kawan terima kasih sudah bergabung di area SKIP di seri diskusi pusat penelitian kewilayahan Lipi dan sampai ketemu lagi di area SKIP berikutnya baik selamat siang sehat selalu selamat